Tiga hari sebelum dilantik, Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar Hambalang Retreat I pada Rabu 16 Oktober 2024. Acara ini dikhususkan bagi calon menteri dan calon kepala badan di Kabinet 2024-2029. Apa saja isinya dan apa juga yang menjadi catatan dari Hambalang Retreat I? Pembekanan calon menteri diselenggarakan tertutup di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 59 calon menteri dan calon kepala badan mulai berkumpul sejak pukul 07.30 WIB dan meninggalkan lokasi acara bergantian mulai pukul 19.00 WIB. Mereka mengenaikan pakaian dengan nuansa yang sama, yakni kemeja putih dan celana hitam. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka yang juga hadir mengenaikan pakaian serupa dengan para calon menteri. Ia juga mendengarkan pengarahan Prabowo dan materi yang disampaikan sejumlah pembicara. Usai pembekalan beberapa tokoh buka suara terkait isi materi Hambalang Retreat I. Kerja cepat, kerja baik dan kerja teamwork begitu ya. Bu Mertia tadi pesan yang paling penting yang disampaikan Prabowo, apa sih Bu Mertia ada arahannya? Kerja cepat, kerja bersama, kerja sama dengan baik, tantangan ke depan berat, maka dari itu semua harus bisa bergerak dengan cepat. Tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang tokoh terhadap pemahaman setting global tadi juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia. Baik resisi politik, ekonomi, pertahanan militer dan lain sebagainya. Pembekalan ini rasanya layak untuk diapresiasi karena bisa jadi budaya baru sebelum peresmian kabinet. Tetapi tetap saja ada catatannya, peneliti politik badan riset dan inovasi nasional Wasisto Raharjo Jati menyebut pembekalan oleh Prabowo merupakan bagian dari upaya pemerintah mendatang dalam menyiapkan calon menteri agar peka dan berintegritas ketika menjabat. Meski demikian persoalan para calon menteri bisa bekerja sama dengan baik, dalam pemerintahan Prabowo itu harus dilihat dalam proses yang perjalan kelak. Pembekalan ini tidaknya memberikan fondasi empiris dan praktis bagi calon menteri ketika mereka sudah menjalankan program serta kebijakan. Wasisto menyebut tantangan utama ke depan yang perlu dibahas dalam pembekalan ini adalah bagaimana membawa Indonesia bisa seimbang dalam urusan domestik dan internasional. Hal itu bisa menjadi koreksi atas jalannya pemerintahan sekarang yang agak timpang antara urusan dalam dan luar negeri. Ketimakan itu terlihat dari selama 10 tahun ini hampir sebagian besar energi politik dicurahkan pada urusan domestik. Sebagai negara besar Indonesia belum menjadi pemain ulung dalam pergaulan internasional. Jadi hambalang retreat 1 selesai. Hari Kamis ini lanjut hambalang retreat 2 untuk para wakil menteri. Kita bahas selanjutnya.